Puluhan umat Kristiani Rabu pagi menjalani kebaktian pertama ibadah Natal di Gereja Emanuel Jakarta Pusat. Dalam kebaktian itu akan digunakan tiga bahasa yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Belanda. Penggunaan tiga bahasa ini bertujuan untuk melestarikan budaya gereja. Para Jumaat juga sudah tidak asing lagi dengan penggunaan tiga bahasa. Pada perayaan Natal tahun ini, Gereja Emanuel mengangkat tema kemitraan dan kestaraan demi kestia kawanan sosial. Dan diharapkan dapat membawa kedamaian dan kestia kawanan antarumat beragama. Rencananya kebaktian perayaan Natal akan diadakan sebanyak empat kali. Ibadah pertama akan dilakukan pada pukul 8 pagi, sedangkan ibadah kedua pukul 10 pagi, ibadah ketiga pukul 5 sore, dan ibadah keempat pada pukul 7 malam.